Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, sebelum kita memulai pembelajaran perjalanan hari ini Ketua kelas silahkan disiapkan dulu Berdua, 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 berdua Berdua, berdua, berdua Selamat pagi, anak-anak Lebih Nah, sehat semua Sehat Sehat semua Sebelum kita mulai pembelajaran Saya akan terlebih dahulu Matur Rosy Amanda Anida Ya, yang tidak berangkat Tiga orang karena sakit ya Nah, makanya kalian jaga kondisi kesehatan Ya, untuk materi pembelajaran kita hari ini Kita akan membahas tentang sistem komputer Sebelumnya saya akan menyampaikan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran Jadi capaian pembelajaran Murid mampu memahami peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antar perangkat keras, perangkat lunak, dan penggunanya atau BMW Kemudian tujuan pembelajaran Kemudian tujuan pembelajarannya Murid mampu menganalisis komponen penyusun komputer yang digunakan dengan tepat Murid mampu memilih komponen penyusun komputer Mana input, proses, dan output Kemudian murid mampu mengurtaikan fungsi-fungsi komponen penyusun komputer Nah, nanti dalam teknik penilaian Saya akan menilai kalian dalam tiga aspek Yang pertama dari sikap kalian Kemudian dari penunggasan Kemudian keterampilan Dari tugas praktek Nanti kita coba membahas Apa yang ada di dalam isi Bapak ya penilaian ini ya? Bapak Tentang apa? Pembelajaran Coba salah satu menjelaskan Coba yang ke belakang Kemarin kita sempat belajar tentang Pembelajaran Pembelajaran itu kayak Bukun drive, iCloud, sama Apa yang? Ropok Ropok Oke, ya terima kasih Mbak Desi Masih ingat semua ya berarti ya Kalian selama sekolah harus rajin-rajin belajar menuntutimu Nanti dimulai dari sekarang Gak usah mikir Oh nanti wis Belajarnya nanti-nantian Soalnya nanti kalian Mau kuliah kan ya? Kuliah itu diambil nilainya itu Dari ketika awal kalian kelas 10 Kemudian nanti kelas 11 sama kelas 12 Kalau kelas 10-10 Kelas 11 harus naik Kelas 12-nya harus meningkat lagi Pokoknya nilainya itu harus Meningkat Makanya harus kalian atur Mulai dari sekarang Nah sebelum memulai Pembelajaran pada hari ini Kita Coba melakukan Whisperitas dulu Silahkan HP kalian Dibuka Ditulis nama kalian Sama aksennya Silahkan kalian kerjakan Siapa kan pemimpin Mati Ya Talita Poin yang paling tinggi Tepuk tangan Buat Talita Ya tadi sudah kita Merakukan melakukan pretest hal hasil tanita yang nomor satu ya Nah nanti kita coba belajar dulu nanti kita jelaskan apa itu sistem komputer tapi sebelumnya apakah kalian punya laptop atau komputer di rumah yang punya komputer atau laptop sekarang jamunya sudah pakai laptop ya kalian kalian tahu nggak komputer itu tersebut dari komponen apa saja nggak tahu Nah jadi dalam sistem komputer itu adalah punggulan perangkat komputer yang saling berhubung dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya jadi elemen komputer itu adalah tiga yang pertama hardware software dan hardware hardware itu adalah rangka keras contohnya seperti ini nanti hardware dibagi lagi ada yang input device proses device output device sama storage paham tidak ada gambarannya nah biar lebih jelas coba kita nanti lihat video berikut ini nah elemen dari sistem komputer itu ada tiga pertama ada yang namanya hardware lalu ada yang namanya software lalu ada yang namanya brandware nah ketiga ini merupakan elemen dari sistem komputer ya tadi kita sudah menonton video tentang sistem komputer itu yang terdiri dari hardware software sama brandware untuk lebih jelasnya ada mobil pembelajaran silahkan kalian scan berkot yang gini berkot yang gini berkot ini ya tapi kalian udah baca-baca tentang modul ya kita buat kelompok yang terdiri dari enam orang silakan kalian berkelompok nanti silakan LKPD nya ada yang berupa online nanti ada yang berupa juga kertas nanti silakan kalian berkelompok silakan teman-teman sekarang kalian berkelompok enam orang ya sudah membentuk kelompok yang saya sudah bagikan LKPD nya ada juga LKPD yang di-scan sudah yang di-scan kita dibuka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 Ya, tadi sudah berkelompok semua ya Nah, silakan salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kami dari kelompok akan memintaikan hasil dari diskusi kami mengenai pengamatan komponen yang terdapat dalam diskusi Ya, tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok pas Kemudian saya menangkapi tadi belum ada kategorinya Tadi kelompok kategorinya Kalau MOS itu termasuk kategorinya apa? Input device Kalau Pringle? Outro Kalau Processor? Processor apa? Processor device Nah, sekarang kita coba quiz posttest lagi Silakan mumpah hati lagi mumpah quiz Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih kesimpulan pembelajaran hari ini juga yang meningkat satu masalah kesimpulan hari ini nah kemudian untuk kena kreksi hari ini bagaimana kreksinya dimana saya juga berdasarkan dengan teman-teman saya juga berdasarkan dengan teman-teman oke oke terima kasih refleksi dari Mbak Ahmad dan juga kesimpulan dari Mbak Jalpan Oke pembelajaran hari ini saya mencukupkan untuk materi ini ke depan nanti kita akan membahas tentang dampak sosial informatika perkembangan informatika kan saat ini sudah maju ya pasti mempunyai dampak baik positif dan maupun dampak negatifnya kalian selama sekolah harus rajin-rajin belajar menuntut ilmu nanti dimulai dari sekarang enggak usah mikir apa nanti belajarnya nanti-nantian soalnya nanti kalian mau kuliah mana kuliah itu diambil nilainya itu dari ketika awal kalian kelas 10 kemudian nanti kelas 11 sama kelas 12 kalau kelas 10 kelas 11 harus naik kelas 12 harus meningkat lagi pokoknya nilainya itu harus meningkat makanya harus kalian atur mulai dari sekarang tapi sebelum kita belajar ditutup coba akan silakan anda mengisi angket berikut ada tangkir feedback untuk paket sudah kalian isi berarti pembelajarannya sudah selesai sudah belum kita terlihatkan ketua kelas orang ditutup dengan jawab lagi jangan kegiatan dari saya pembelajaran kejadian ini semua kebenaran untuk kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih